Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang media Yang pertama kita akan membahas tentang picture Atau gambar Oke Ini akan ketik media Lalu di bawahnya ketik nama Saya ganti warna dulu Oke Lalu kita new slide Pilih title and content Untuk menyisipkan gambar itu ada berbagai cara Cara pertama kalian klik di bagian ini Insert picture Atau di tab insert ada namanya picture Nah bebas Jika kalian mau pilih yang mana Oke saya klik Ini gambarnya sudah ketemu Kita insert Nah Untuk title nya Saya menggunakan Namanya Word art Oke ini saya hapus Saya beli efek terlebih dahulu Untuk word art nya Nah Seperti ini caranya Kalau kalian mau kasih bayang Kalau kalian mau kasih bayang reflection Nah juga boleh Oke Di bagian picture Kalian klik Kita akan klik dua kali Nah disini ada berbagai fitur Contohnya seperti color Dia mengubah warna Contohnya seperti ini Nah Ini adalah satu Lation Yang bawahnya adalah Temperature Nah Ini adalah Grayscale Sepia dan lain sebagainya Oke Nah Untuk mengecilkan Itu Kalian ada ini Namanya crop Nah Tekan crop Tekan crop aja Seperti ini Kode ini dirangkan Nah Atau kan crop nya Dalam bentuk shape Juga bisa Contohnya Seperti ini Nah Atau bentuk shape yang lainnya Ini Atau seperti ini Nah itu juga boleh Lalu Saya akan memberi Border Itu ada disini Namanya picture Border Saya memberi Terlebih dahulu Ketebalannya Misalkan Pakai Tuas perempat Kemudian Saya tambahkan Efek Seperti preset Lalu ada shadow Juga Reflection Juga boleh Nah Anda By file Seperti ini Nah Kalau picture layout Dia mengubah dalam bentuk Smart art Nah Ini contohnya Lalu disini juga tersedia Picture style Nah Kalian bebas Semua bentuk yang mana Nah Ini Penerapan Menyusupkan Picture Di PowerPoint Berikutnya adalah Screenshot Kalian masuk di tab insert Nah disini ada fitur namanya Screenshot Sebelum itu kita Pastikan kalian connect internet Ini udah connect Saya mau buka browser dulu Nah Nah disini Kalian ketikan pencarian Oke Saya cari gambar Nah Sudah dapat Kita kembali ke PowerPoint Disini kan Tekan New slide Nah Lalu Kalian Masuk ke bagian Screenshot Pilih yang Screen clipping Nah Kan Screen semuanya Sampai Dengan sini Oke Nah Otomatis sudah jadi Ini Screenshotnya Jodohnya Jodohnya juga Sama Saya copykan Dari ini Saya pakai Word Word Art Ini saya Hapus dulu Nah Saya ganti Menjadi Jodohnya Ini Screenshot Nah Apabila Tidak ada fitur Screenshot Disini Kan Bisa gunakan Namanya Aplikasi Snipping Ketik aja Ini Snipping tool Juga sama Nah Kan Masuk ke Browser Ini Modenya Pastikan Pilih yang ini Let Tanggular Shift Kemudian Tekan New Kan Block Nah Setelah itu Masuk Ke PPT New Slide Lalu Kalian Tekan Ctrl V Untuk Postel Nah Disini Kebesaran Kalian Bisa Potong Atau Kecilkan Dengan Jelas Seperti ini Nah Saya Kopikan Lagi Nah Setelah itu Kalian Bude Beri Efek Efeknya Bebas Kalau Kalau Tidak Tidak Pakai Reflection Yang Tidak Apa Nah Jadi Seperti Ini Nantinya Ini Juga Sama Saya Kasih Efek Dulu Saya Kasih Pembeda Kalau Tidak Pengen Ada Reflection Tekan No Reflection Nah Yang terakhir Itu Di keyboard Kalian Ada Namanya PRTSC Contohnya Saya ganti Dulu Kemudian Kalian Tekan Tombol PRTSC Yang ada Yang ada Di keyboard Udah Kalau Sudah Kembali Ke PPT Di sini New Set Tidak Unt Conten Setelah itu Kalian Tekan Control V Nah Kerja Kejikan Kejikan Dulu Kemudian Kalian Potong Atau Crop Nah Jadi Ada Bebagai Macam Cara Untuk Mengambil Screenshot Ini Cara Pertama Adalah Fitur Bawaan Dari Office Yaitu Screenshot Apabila Tidak Ada Kalian Bisa Pake Cara Kedua Ini Dengan Cara Snipping Tool Yang Ketiga Itu Kalian Tekan Tombol P R T SC Yang Ada Di Keyboard Jadi Seperti Itu Nah Ini Adalah Penerapan Berbagai Macam Screenshot Berikutnya Adalah Audio Nah Kita Langsung Jadi Audio Itu Dia Merupakan Fasilitas Microsoft Office Support Point Untuk Menyusipkan Audio Kita Newset Lagi Detail And Content Nah Untuk Audio Saya Kopikan Dulu Ini Saya Hapus Nah Untuk Audio Kan Masuk Ke Tab Insert Disini Ada Namanya Audio Nah Untuk Yang Record Kain Bisa Rekam Sendiri Nantinya Ini Tekan Ini Otomatis Dihanti Record Lalu Saya Beri Contoh Untuk Audio From File Nah Disini Saya Ingin Masukkan Audio Ini Kedalam Slide PowerPoint Nah Ini Kalian Klik Insert Tunggu Sebentar Ini Dia Masih Proses Ininya Nah Ini Sudah Ada Oke Kan Bisa Tambahkan Efek Tetap Sepertinya Juga Tidak Masalah Back Nah Stream Ini Untuk Memotong Audio Audionya Biar Tidak Taruh Panjang Nah Seperti Ini Jadi Dia Dipotong Kalau Sudah Oke Nah Disini Startnya Itu Saya Pilih Yang Otomatis Jadi Ketika Tiap Dia Ganti Slide Dia Otomatis Langsung Memutar Audionya Nah Seperti Itu Lalu Di bagian Volumenya Ini Kan Bisa Ngatur Mau Yang Low Medium High Atau Mute Nah Kalau Sudah Kita Coba Play Bentar Oke Ketengaran Kita Kembali Seti Semula Nah Ini Adalah Contoh Audio Nah Kalau Audio Yang Lain Itu Kalian Masuk Di Bagian Transition Disini Ada Namanya Sound Ini Buat Transisi Slide Nah Kalian Pilih Mau Transisi Yang Bunyinya Nantinya Apa Misalkan Kamera Nah Durasinya Ini Dia Satuannya Detik Nah Kalau Sama Semua Tinggal Klik Apply To All Nanti Dia Sama Semua Nah Kamera Jadi Ini Penerapan Audio Video Yang Terakhir Adalah Video Nah Disini Saya Saya Akan Menyesipkan Video Kedalam Slide Power Point Jadi Kan Nambah Set Satu New Slide Detail and Content Nah Disini Ada Bebagai Macam Cara Yang Pertama Kalian Klik Disini Insert Media Clip Atau Di tab Insert Ada Namanya Video Nah Saya Contohkan Untuk Video From File Atau Kalian Klik Ini Juga Sama Nah Disini Sudah Ada Videonya Kan Tekan Insert Tunggu Sebentar Nah Untuk Jodohnya Saya Copy Dari Yang Sebelumnya Nah Seperti Ini Kan Misalkan Mau beri Efek Itu Juga Boleh Ada Namanya Video Efek Lalu Di Bagian Ini Flyback Nah Disini Juga Ada Trim Video Yaitu Untuk Memotong Durasi Videonya Seperti Itu Lalu Disini Ada Namanya Volume Low Medium High Atau Mute Nah Disini Ada Play Full Screen Nanti Ketika Diputar Dia Jadi Full Screen Startnya Ada Dua Ya Automatically Atau On Click Saya Pilih Yang Otomatis Kita Coba Untuk Lihat Video Review Videonya Nah Seperti Ini Oke Kita Pause Kita Mulakan Screen Semula Nah Berikutnya Kalian Klik Kanan Format Background Nah Usahakan Backgroundnya Beda Dari Yang Sebelumnya Misalkan Saya Pakai Pattern Fill Kalau Sudah Nah Kan Tekan F5 Itu untuk Site Show Dari Awal Disini Judulnya Yaitu Media Nama Masing-masing Kemudian Ada Picture Seperti Ini Ini Ada Contoh Screenshot Satu Bawaan Dari Microsoft PowerPoint Ini Minimal PowerPoint 2010 Nah Ini Contoh Screenshot 2 Apabila Tidak Ada Fitur Di PowerPoint Nya Kan Bisa Gunakan Snipping Tool Yang Ketiga Ini Adalah Contoh Di Keyboard Itu Ada Tombol Namanya PRTSC Atau Print Screen Ini Hasilnya Seperti Ini Nah Ini Adalah Audionya Nah Ini Adalah Contoh Videonya Sudah 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 Selesai Jadi sekian materi tentang media Yaitu picture, screenshot, audio, video Sekian Terima kasih Terima kasih